Kondisi Madrasah di Kabupaten Bandung Kondisi Madrasah di berbagai pelosok di Kabupaten Bogor cukup mengkhawatirkan, bahkan beberapa diantaranya secara fisik bangunan hampir rubuh. Hal tersebut menjadi perhatian anggota DPD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya untuk diserap aspirasinya dalam reses 1 anggota DPD Provinsi Jawa Barat tahun sidang 2019-2020 di daerah pemilihan Jawa Barat 6 Kabupaten Bogor. Asep menambahkan kondisi mengkhawatirkan berbagai madrasah ini dikarenakan sulitnya madrasah untuk mendapatkan akses bantuan baik dari APBD maupun APBN. Bukan hanya soal untuk pembangunan fisiknya saja, tetapi juga untuk kesejahteraan para gurunya. Jadi kami konsentrasi bagaimana kobong, polok pesantren bisa dibangunkan, kami konsentrasi bagaimana RA bisa dibangun, kami konsentrasi ke beberapa madrasah yang memang oleh PMK Bogor itu tidak bisa diberikan bantuan kemana kewarnaan tidak ada. Jadi secara faktual boleh kami sampaikan lagi memang kondisinya mengkhawatirkan, karena memang sama sekali susah mereka mendapatkan akses bantuan dari APBN maupun juga APBN. Terkait dengan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yang akan merancang peraturan daerah tentang pesantren, Asep berharap madrasah bisa menjadi bagian dalam peraturan daerah tersebut, sehingga muncul alokasi khusus untuk madrasah, baik pembangunan fisik maupun kesejahteraan para pegawainya. Di dalam program pembentukan itu kita sudah mengajukan tentang rapenda pesantren, seberharap tentu juga madrasah bisa dicantaukan di situ, sehingga muncul alokasi khusus yang bukan hanya soal untuk pembangunan fisiknya saja, tetap juga kesejahteraan para gurunya. Humas TPR Provinsi Jawa Barat laporkan. Tentang keadaan guru di madrasah. Terima kasih.